What's up school fans, welcome back to Time Out! Kalau saya langsung ngedit videonya, was bandit solo, lawan pelita Jai Bakri juga, kemarin aja bagi kalian yang ingin liat halnya saya, kalian bisa langsung nontonnya setelah pertanyaan ini, dan abis ini pun gue juga harus pergi lagi beli beberapa barang, dan juga packing lagi sebelum hari 1 berangkat, so it's a very eventful day for me, dan bajunya akhirnya nyampe, hashtag baju terbaru, dan ini tulisannya lebih gede dari sebelumnya ya, jadi kemarin ini gue ada kesalahan untuk ngukur tulisan ini, jadi ya beginilah jadinya, but still cool, cool though, keliatan sekarang tulisannya dari jauh for the Indonesian basketball culture bagi kalian yang tertarik ingin beli kaos ini, kalian bisa langsung aja ke Tokopedia-nya No Limits, kalau gitu guys, langsung aja kita masuk ke topik pertama, jelas semua orang ngomongin tentang meltdown-nya Los Angeles Lakers, what the fuck happened to the Lakers man, gue tadi pas nyampe tempat workout, itu Lakers lagi menang, mungkin yang pas lagi jauh-jauhnya itu 26 poin, terus pas selesai workout, gue liat skor, buset Lakers kalah, haa, ancur banget menurut gue, dimana Lakers itu kalah dengan skor, 115-123 dari OKC Thunder, dan ini ada sedikit stats yang menarik, dimana, kalau Lakers itu unggul 25 poin atau lebih di sebuah pertanian, mereka itu rekornya 230-0 dalam 25 season terakhir, jadi hari ini Shai of course playing really well dengan 27 poin dan 9 rebound, and there is Baisley man, 20 poin dan 4 steals, terakhir itu Baisley diomelin ya, merasa Westbrook, karena dia ngedang, dan akhirnya Russell Westbrook pun juga apa, di-ejected dari pertandingan, kalau gue sih, gak bisa nyalain Baisley ya, Baisley pun juga pasti hype banget lah ya, the youngest team in the NBA, making a comeback dari ketinggalan 26 poin, semua fansnya di lapangan teriak-teriak itu menurut gue adrenalin aja sih ya, apa yang dilakukan sama Darius Baisley, kalau mau nyalahin, gue nyalahin Rondo sih, menurut gue Rondo tadi passingnya males banget sih, dan itu kenapa boleh bisa di-steal sama Darius Baisley, dan terakhir, astaga, jagoan gue Carmelo Anthony, udah dapet bola steals, ini kayaknya OKC juga pengen ngalas, pengen liat nih tank, pengen ngetank, tapi ternyata Lakers lebih out tank lagi, gue gak ngerti bahasanya apa, tapi pasti si Gidi tadi, Josh Gidi, inbound, terakhir itu, Melo dapet bola, still open, tapi 3 poinnya, air ball, air ball, gue gak pernah liat Melo, nembak separah itu sih, aduh, jagoan gue sih, ancur banget, paling itu, open seada-adanya, dan itu bisa tie the game ya, and Lakers commentator sampai bilang bahwa harusnya OKC ini menang, itu dihitung 2 win, karena memang luar biasa banget apa yang dilakukan sama mereka, sedangkan Games 40 pun juga tadi memberikan komentarnya, and this is the worst loss that he has seen from the Lakers, dan harusnya Lakers katanya pulang dari OKC itu, naik bus aja katanya KLA, gak usah naik pesawat, and yeah, Shai is just unbelievable, menurut gue, dia walaupun tadi try-try, memang tembakannya gak ada yang masuk, tapi dia jadi sparks-nya untuk comeback ini, and Josh Gidi, man, pilihan gue untuk rookie of the year, he was just so happy, untuk bisa menang pertandingan kali ini, and Gidi, double-double, second youngest player, kalau gak salah, double-double, dia dapet 18 points, dan juga 10 assists, Gidi ini menurut gue mainnya pinter banget ya, dan juga enak banget lah untuk ditonton, so OKC got a good one in him, and Baisley, man, mungkin ini adalah game terbaiknya, Davis Baisley, dalam karirnya dia, 20 point tadi, seperti gue bilang, 4-3, dan juga 4-3, defense-nya dia itu loh, jagain si Anthony Davis, I think he did pretty good job, and plus, ada juga si Ludor, Ludor juga defense-nya helpful banget untuk WKC, dan juga offense-nya, it was pretty well, pretty good juga hari ini, dengan 17 point, Lakers tadi kayaknya udah terlalu yakin kali ya, mereka akan menang, jadi babak kedua sedikit, apa, nganggep enteng, kalau gak salah tuh, babak kedua mereka assist-nya double-digit, sorry, single-digit, cuma 8 assist di second half, which is, memberi tau bahwa mereka ini, bolanya gak muter, salah satu hari itu, kalau gue mau ngomongin adalah, setelah time out, itu ada satu, dimana, best option-nya, Russell Westbrook, nembak 3 point, which is not a good play, lalu berikutnya, Malik Monk, ISO, udah kayak Steph Curry, dia nembak 3 point-nya, so, what the hell, man, Frank Vogel, gue gak tau sih, dia gambar apa sih, tapi pasti, Russell Westbrook, quadruple double, dengan 20 point, 14 rebound, 13 assist, dan juga 10 turnovers, 80, selesai dengan 30 point, 80 sih point-nya banyak, baru kita puji kemarin, kalau dia itu agresif banget, hari ini kembali, dijaga sama bocil-bocil, sama anak yang lebih pendek, kagak mau deh drive bolanya, dia maunya fade away John Shaw, man, sayang banget ya, untuk 80, jadi, menurut gue sebenarnya 80 point-nya tadi bisa lebih banyak lagi sih, em, pemain Lakers should be a shame of their efforts, menurut gue di peringin kali ini, gue gak tau sih kebayang apa di kepalanya LeBron, saat mereka kalah dari OKC Thunder hari, ini, berikutnya tim muda lain yang bersinar adalah, Timberwolf, yang mengalahkan Milwaukee Bucks, dengan skor source 13, 108, D-Low 29 point, Cat 25 point, dan Anthony Edwards 25 point, sekarang ini, T-Wolf are playing really well, dengan rekor 3-1, Cat, drop the F-bomb though, in the post game interview, dimana, he said, we're playing with passion, sorry, we're playing with fucking passion, we're alive, Cat, I know, jawabannya kayak gitu, but, Anthony Edwards man, he is something special man, he doesn't even like basketball, he still the game though, with the left handed layup, and won, tadi melawan Chris Milton, dan yang jaga memang bukan kaleng-kaleng, yang jaga adalah, one of the best perimeter defender, yaitu Chris Milton, dan sebelum itu pun, dia juga nge-score, di depannya Chris Milton, beberapa kali, so he's a natural scorer, kuncinya di Minnesota sih, menurut gue di game ini, adalah, they let Ioannis, get his number, 40 point, 16 rebound, dan juga 7 asis, tapi mereka, meminimalisir, meminimalisir, I don't know, bahasa Indonesia, they minimalis, yang lainnya, Chris Milton hanya, 6 dari 16 saja, tembakannya, Jayden ya, kalau disini, Jayden McDaniels man, he was playing great defense, on Chris Milton, dan reboundnya pun, juga sangat membantu sekali, 2 rebound, Vanderbilt, dan juga McDaniels, they were like, awesome for the Timberwolves, energinya mereka luar biasa banget, and Dillo started the game, really well for the Timberwolves, lalu setelah itu, Cat, Cat yang membantu, untuk Warriors, sorry, ko Warriors, Minnesota Timberwolves, untuk maintain the lead, and terakhir, of course, yang menyelesaikan pertanyaan ini, adalah Anthony Edwards, dengan beberapa poinnya dia, dan victory is really good though, victory nya mereka legit banget, dan ditambah ada Pat Beverly juga, dari bench, yang menurut gue, Patrick Beverly, playing really well, walaupun namanya nyari reboot, sama Jonas Valanciunas, but now, I think, dia tuh bisa jadi spark, dari benchnya si Timberwolves, I think he knows his role, yeah, I think Dillo pun, kalau bisa consistent, kalau Dillo bisa consistent, scoring kayak gini sih, mereka bisa aja masuk ke NBA, playoff nantinya, walaupun ini masih awal season, gue gak mau terlalu overreact banget, but I like what I'm seeing though, from the Timberwolves, and also they play good defense too, that's what, that's the most important thing, dia bener-bener, mau ke Amerika, bahasa Inggris masih berantakan, defense is the most important thing, for the Timberwolves, itu dia yang gue cari, now Sacramento Kings, mengejutkan Phoenix Suns, dengan memenangkan game, 110-107, Harrison Barnes, with the game, winning 3 point shot, Barnes selesai dengan 22 point, Buddy Hilt, on fire juga dengan 26 point, and Darren Fox had 18 points, Barnes, hands down, the best player, on Sacramento Kings team, menurut gue, belum bener-bener konsisten banget, mainnya, he's shooting, 51% dari 3 point line, dan itu kenapa menurut gue, ya dia adalah best option, untuk memenangkan game kali ini, dan beberapa kali, udah nembaknya dari spot itu sih, untuk memenangkan sebuah pertandingannya, and he was so smart, dimana, mereka itu mencari switch, dimana, jadi waktu pertama, si Harrison Barnes itu, dijaga sama Cam Johnson, switch ke Booker, Booker lebih pendek, so Harrison Barnes know, that he can shoot over Booker, Kings lawannya berat-berat sih, jujur aja sih, di awal season ini, mereka juga udah ketemu Utah Jazz, rekoran mereka sekarang adalah 2-2, and defense Kings menurut gue, sangat improve sekali, season ini kita tahu, mereka kedatangan, Davin Mitchell juga, but, Buddy Hill, played good defense, on Davin Booker hari ini, and they just need, Darren Fox man, untuk menemukan ritmenya dia, I think he will be fine, masih struggling, awal-awal season ini, masih slow start banget, but, I think, kalau Darren Fox, udah bisa menemukan ritmenya, I think the Kings, gonna be a little bit scary now, ya, and they, they need to execute, they need to execute, their offense better, in the fourth quarter, tadi kayaknya offense mereka, saat di fourth quarter, mereka beberapa kali turnover, tadi seinget gue ya, Davin Booker had 31 points, Aethon had 21 points, and 21 rebounds, Aethon, babak pertama, tembakannya 8 dari 11, babak kedua, tembakannya, 1 dari 1, why? Ini selalu jadi masalah, dari Phoenix Suns, menurut gue, dari musim lalu, kita udah notice, kayaknya waktu di NBA Finals, ataupun juga di NBA Playoffs, selalu, babak kedua itu, touchnya si Aethon, itu dikit banget, gue gak tau, kenapa mereka always, go away from, si Aethon ini, padahal harusnya, Aethon dikasih touch, banyak banget sih, apalagi kalau udah game-gamenya, ketat gitu ya, so it's a mystery, menurut gue, and si Fitri, kelihatannya juga gak healthy, kalau kalian tadi, nembangnya 1 dari 8 ya, feel something, ada something yang bothering him, I don't know what, just kind of slow him down aja sih, and it's not a good start, for the Phoenix Suns, mereka sekarang ini, rekore 1-3, and next, kita pindah ke Miami Heat, yang mengalahkan Brooklyn, next dengan skor 1693, bam, ada Bayo, 24 points, lalu juga Jimmy Butler, 17 points, 14 rebounds, 7 asis, dan juga 4 steals, wow, gila yang punya Jimmy Butler sih, di fantasy sih, mamam banget sih, mantep banget, ini statsnya dia, and the craziest thing is, PJ Tucker, outscoring, James Harden, 15-14, the Heat, sebenernya emaknya gak gitu bagus, tapi kita tau lah, culture-nya mereka adalah defense, and they want this game with defense, bener-bener depressing banget sih, kalau ngeliat si Nets tadi, di kuater keempat, mereka banyak turnover juga, and Bam, was aggressive on offense, which is a big plus, for the Miami Heat, tapi, dua orang yang menurut gue, bikin Miami Heat menang hari ini adalah, Dwayne Dedman, dan juga PJ Tucker, PJ Tucker play really well, on both ends, dan Dedman memberikan energy, throughout the game, 14 point, and 9 rebound, dua kepen ini, bener-bener mencerminkan, culture-nya Heat banget, menurut gue, dan cocok banget, untuk main, bersama Jimmy Butler, dan juga, Bam Adebayo, serta Kyle Lowry, katanya, kalau gak salah, kalau Kyle Lowry main, rekordnya Heat adalah, 3-0, so now, it's time for the Miami Heat fans, untuk berdoa, Kyle Lowry bisa sehat selalu, and ya itu adalah, beberapa game yang gue mau bahas, sorry banget, gak bisa bahas semuanya, seperti biasa, sekarang kita langsung masuk ke prediksi, bangke banget, 2-1 lagi, gara-gara Clippers gue, hancur lebur, meneknya sayur hari ini, main apaan itu, nembaknya gue gak ngerti sih, nembak gak ada yang masuk, nih gue liat skornya nih, skornya 92-79, untuk menangan Cleveland Cavaliers, Clippers gue nembaknya 22%, dari 3 poin, PG-13 hari ini, jadi pandemic P again, dengan 12 poin, dan 6 per 20, tapi memang hari ini sih, si Colin Sexton sih jago banget sih, 26 poin, and 7 rebounds, and 3 steals, and of course, ada Ricky Rubio, yang gue bilang menjadi penyelamat, ya Cavaliers, dari hari ini 15 poin, Pakal tadi, udah susah payah tuh, Hornets comeback, lawan Orlando, Hornets akhirnya menang 9 poin, and of course, satu lagi adalah, Miami Heat ya, yang lumayan meyakinkan menangnya, atas Brooklyn Nets, besok, ada berapa game, besok gue lupa, tapi pasti, best game, semua orang menunggu adalah, Bulls lawan New York Knicks, sayangnya gue gak bisa jadi live chat, pokoknya rencananya gue mau live chatnya, untuk, Knicks lawan Chicago Bulls ini, tapi ternyata, besok gue akan meliput, hang tuah, melawan perbanas, pagi-pagi, setengah 9 pagi, so, sorry guys, live chatnya, mungkin nanti harus menunggu, sampai di Seattle, atau di LA, but, line-nya agak, unik sih ini ya, harusnya lebih besar dari minus 2 gak sih, karena kan si Bulls itu, belum pernah kalah, jadi gue merasa tuh, kalau main di home-nya Bulls, at least tuh kalau lawan Knicks ya, mereka minus 4, atau minus 5 sih, jadi gue, gak tau sih, gue kebanyakan teori sih mungkin sih, gue kebanyakan teori, tapi gue biasanya memegang Knicks plus 2, dan Memphis kayaknya, tadi agak overlook, today's game, melawan si Portland, mereka menang di Oportawa, setelah dibantai Bopo kedua, kayaknya mereka nungguin mau ketemu, Daphnisian deh, besok ini deh, kayaknya mereka pengen menang, karena kita tahu nih, banyak banget history-nya, antara dua tim ini, emm, kemarin play in tournament, kalau gak salah, worse ngalahin si Memphis ya sih, inget gue ya, emm, gue gak tau kenapa, besok feeling gue, hehh, gue pilih Memphis, plus 5 setengah, I don't know, kayaknya jam warin besok, akan menggila ya sih, so that's kind of crazy pick, yang terakhir gue pilih Atlanta deh, minus 1 setengah, lawan Washington Wizards, 3 pick ini gue kurang yakin sama sekali, 3 pick ini gue lumayan ngasal milinya, tapi, ya we'll see lah, semoga aja ada yang bener besok, amin, sekarang kita pilih ke top shoes, top shoes PJ Tucker, biasa lah with the heat man, ini rare banget, harus ya sih, Jordan 4, Eminem X, Carhartt, gila, ini keren banget sih, desainnya dan juga warnanya, oh my god, and bikinnya ada, I love the freak 3 man, nabung dulu lah untuk beli, ini warnanya juga keren banget, karena swooshnya itu pink man, I love it, ini udah stand up lah menurut gue, so, this is a very nice shoes, dan berikutnya, sekarang kita pilih ke top place, top place kita mulai dengan Malik Monk, yang ngagetin temennya dengan, this big two handed slam, against OKC Thunder, lalu ada SGA, yang beats the third quarter buzzer, with a three point shot, over Russell Westbrook, lalu ada Yohanis nih, yang throws an alley to himself, dijaga 4 pemain T-Wolf, lalu didung sama dia, and of course, ada Harrison Barnes, with a game winning shot, against the Phoenix Suns, dan terakhir, Colin Sexton man, goes up, and give a facial, to Nikola Batum, gila deh, dangnya keren banget sih, play of the day, play of the day, gue milih pemain yang bawa timnya menang aja lah ya, Harrison Barnes, ini bener-bener gue pilih, karena he hit the game winning shot, I think that was really huge, for the start coming into Kings, dia tapi stasi juga not bad sih, 22 point, nembaknya pun juga 10 dari 18, 9 rebound, and 4 assist, time out gang, thank you so much, kita sudah ada di akhir acara sekarang ini, thank you so much bagi semua yang sudah nonton secara full setiap harinya, we appreciate everyone, and ya, besok semoga kita kembali lagi, untuk time out, mungkin terakhir di studio ini, mungkin, so, ya guys, jangan lupa untuk like, jump out to comment, hopefully you guys enjoy today's episode, ditunggu semua untuk komentarnya, untuk pertandingan apapun yang kalian mau komentarin, di comment section, and ya, thank you for watching, and enjoy your Thursday night, and I will see you guys again tomorrow, peace out.